Viral digugat 70,5 triliun KPU minta damai KPU digugat 70,5 triliun karena meloloskan Gibran di Pilpres 2024 ini dan KPU meminta damai kepada pihak penggugat ya, pron pengacara Pejuang Demokrasi HAM dan Anti KKN menggugat KPU sebesar 70,5 triliun dan pihak KPU meminta damai kepada LSM tersebut meskipun proses hukumnya baru tahapan mediasi namun pihak penggugat tidak bergeming mereka tidak akan damai dengan KPU selain syaratnya yaitu menggugurkan atau mendiskualifikasikan Gibran agar gugur dalam Pilpres 2024 ini kegugatan perbuatan melawan hukum kita kepada pihak KPU karena menerima pendaftaran pasangan calon Bapak Prabowo dan Mas Gibran gitu ya agenda hari ini yaitu mediasi tadi sudah dijalankan proses mediasi kami diadiri langsung dari pihak prinsipal yaitu penggugat kemudian dari pihak tergugat pihak KPU tadi hadir beserta kuasanya sedangkan pihak turut tergugat 1, 2, dan 3 tidak hadir prinsipalnya hanya kuasa hukumnya dalam proses mediasi tadi kita berjalan agak alot karena jelas ya bahwa apa yang kita ajukan sebagai gugatan itu jelas-jelas memang sebuah perbuatan melawan hukum yang memang dilakukan oleh pihak KPU kemudian pihak KPU merasa bahwa dirinya tidak melakukan perbuatan melawan hukum artinya alotnya disana kemudian kami sempat diajak untuk berdamai pada proses mediasi tadi itu tapi dengan jelas dan tegas kami sampaikan ya kami tidak bisa diajak berdamai pada persoalan ketika memang KPU ini melakukan proses perbuatan melawan hukum kami mau berdamai asalkan dengan catatan bahwa KPU membatalkan proses pendaftaran pasangan calon Prabowo dan Ibran Rakabumi Raka dan garing atau mendiskualifikasi pasangan tersebut sebagai peserta dalam proses pemilihan calon presiden dan wakil presiden itu tadi sempat akan alot di posisi itu Sunan Diantoro sebagai kuasa hukum penggugat menanggapi permintaan KPU mengajak damai dan ia menyatakan enggan untuk berdamai dengan KPU bila syaratnya tidak dipenuhi yaitu syaratnya mendiskualifikasi Gibran Rakabuming dari Pilpres 2024 ini langkah hukum pron pengacara pejuang demokrasi HAM dan anti KKN ini patut diapresiasi sayangnya pihak tergugat tidak hadir di acara sidang mediasi jadi pelolosan Gibran Akabuming Raka ini di Pilpres 2024 ini adalah perbuatan melawan hukum salut kepada teman-teman di pron pengacara pejuang demokrasi HAM dan anti KKN selamat berjuang dan salam perubahan selamat menikmati selamat menikmati ikan media sosial dan youtube dengan channel ID selamat menikmati